Halo semuanya, yang kita ketahui ketika kita meminjam uang dari bank untuk kredit atau pembelian rumah tentunya sangat berguna. Namun apa yang terjadi bila kita tidak bisa membayarnya? Tentunya rumah kita yang menjadi akunan akan disita. Nah hari ini kita akan melakukan survei ke salah satu rumah yang telah disita oleh pihak bank dan hendak dijual kembali. Letaknya di Komplek Mutiara Residence. Sekarang saya berada di bagian perkarangannya. Dapat dilihat rumah ini sudah lama ditinggalin bahkan harusnya halaman depan sudah menjadi hutan. Cukup tidak terawat tentunya. Kita akan lihat ke bagian dalamnya. Untuk di bagian dalamnya sebenarnya masih cukup. Boleh dibilang masih terawat karena sudah melakukan renovasi dari bagian perabot. Dan ini adalah saya kira adalah untuk ruang tamunya. Di sini kita dapat bersama dengan keluarga. Kondisinya sih sudah pernah direnovasi dari kaca dengan untuk perletakannya. Sedangkan area ini saya kira adalah area untuk berkumpul bersama keluarganya. Kita penasaran dengan bagian dalamnya di sini. Untuk rumah ini lebarnya adalah 8 meter dengan panjang sekitaran 15 meter. Dan dia memiliki halaman di sampingnya. Jadi ini bukan halaman tapi satu koridor kecil. Jadi koridor ini bisa tembus lagi ke bagian depan. Dan juga ada satu tempat penyimpanan gudang di bagian bawah tangga di daerah sini. Untuk rumahnya agak gelap karena hampir semua bola lampu sudah dibuka. Namun saya kira dari segi lantai dan juga kipsum semua masih terawat. Dan ini ada area dapurnya. Sorry kalau ini mungkin agak gelap tapi di sini sih tempat untuk memasak. Ini kompor gasnya dan juga sudah ada perabot-perabot dapurnya di sini. Untuk kondisi perabot masih oke. Ini ada tempat kulkas. Dan ada satu saya kira di sini bisa dijadikan tempat storage atau penyimpanan di belakang. Dan juga kamar mandi di bawah sini. Ukurannya cukup luas tapi pencahayaan di sini agak kurang. Jadi kita akan lanjut ke lantai duanya. Sekarang kita berada di lantai duanya. Yang kita tahu tadi di bawah tidak ada kamar tidur. Tapi di lantai dua ada dua kamar tidur dengan satu kamar mandi. Dan di sini adalah area yang menuju ke balkoni untuk depannya. Jadi kiri kanan ini adalah kamar tidur. Kita akan lihat kamarnya sebelah sini. Saya kira pemilih sebelumnya menggunakan kamar tidur ini untuk kamar anak-anak. Dengan kasus greenback sini dan dilasi dan juga ada lemari baju di sini. Dan juga aku akan lihat master backroomnya. Untuk master backroomnya layoutnya tergolong agak berbeda dengan kamar master backroom yang lain. Karena di sini tempat tidurnya, space-nya benar-benar kecil untuk rumah sebesar begini. Dan juga ini ada lemari baju di sini untuk... Saya kira dia menaruh TV di sini jadi untuk sentilasi di sini. Untuk master backroom saya kira ukuran ini sangat tidak terlalu cocok. Kita akan lihat ke bagian luarnya. Dan area sini saya nggak tahu apakah pemerik sebelumnya menggunakan ini untuk membaca, ruang membaca, atau untuk kantor. Nampaknya di sini ada meja tulis dan juga ada tempat colokannya. Dan tempat itu menaruh-menaruh falangnya dengan sentilasi di sini. Namun nampaknya tempat peletakannya agak berbeda. Kita lihat dulu yang kamar mandinya. Jadi di dua kamar tidur ini tidak ada kamar mandi. Mereka akan sharing di kamar mandi ini. Dan di sebelah sini adalah kamar mandi. Dan ukurannya benar-benar seluas untuk kamar tidur anak-anaknya. Saya nggak tahu kenapa mereka dibikin luas banget. Cahayanya memang gelap di sini jadi tidak bisa syuting. Tapi ukurannya memang luas banget. Jadi area sini kita, ini untuk naik pelantai gigannya. Dan area sini saya kira masih ada area untuk bersantai bersama keluarga bisa dijadikan untuk ruang tidur di sini. Saya kira ada yang berbeda dengan layout rumah ini dibandingkan rumah-rumah lainnya. Ada baiknya untuk layout rumah ini diganti lagi apabila pembeli baru membeli rumah ini. Ada bagusnya dia merenovasi kembali untuk master roomnya terutama. Dimana saya kira master roomnya itu cocoknya begitu kita naik tangga sampai ke langkah 2. Master roomnya itu dimulai dari area sini. Di area sini dijadikan master room. Jadi master untuk kamar tidur anak-anak tidak ada lagi di area sini. Dan juga area membaca ini tidak ada lagi. Bahkan tempat itu bisa dijadikan untuk kamar mandi di dalam kamar. Jadi untuk master room itu benar-benar luas dan ada kamar mandi di dalamnya. Sedangkan mulai dari area sini sampai di area belakang sini. Menurut saya untuk ruang keluarga di lantai 2 tidak diperlukan lagi. Karena sudah ada di bawah dan cukup besar. Area ini bisa dijadikan untuk kamar tidur anak-anak. Jadi bisa dipikirkan untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi bila tidak keberatan bisa ada di lantai 2. Kita akan lanjut ke lantai 3. Kita ke lantai 3. Dan ini agak pendek. Saya kira sudah memakan banyak keuruhan di sini. Oke. Kita berada di lantai 3-nya. Jadi di lantai 3-nya ini sebenarnya tidak terlalu banyak ruangan yang bisa kita gunakan hanya untuk tempat berjemur saja. Atapnya adalah atap genteng. Dengan area sini dapat kita gunakan untuk mencuci pakaian dan menjemur pakaian di sini. Di belakang sudah persis dengan rumah orang dan kiri kanan datang rumahnya. Kesimpulan yang bisa kita berikan ini setelah melakukan review di rumah ini adalah untuk lokasi komplek ini sangat nyaman. Karena dari segi dunia, dari segi lokasi dan juga ada fasilitas kolam renangnya. Jadi komplek ini benar-benar sangat oke. Namun yang untuk rumahnya sebenarnya walaupun ini ada rumah sitaan dengan kondisi yang tidak terawat. Tapi saya kira seperti dari lantai dan juga perabotnya masih bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan adalah dari susunan untuk layoutnya. Saya kira itu perlu renovasi untuk meletakkan kamar tidur dan kamar mandinya. Selain dari itu semua sudah oke. Jadi pembeli yang memang ingin melakukan renovasi all out lagi untuk melakukan sesuai dengan desainnya sangat cocok. Sekian pembahasan video kali ini. Tinggalkan komentar bila Anda mempunyai pendapat mengenai rumah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe youtube channel kita. Dan kita bakalan upload video menarik lainnya. Sampai jumpa.